Hai jumpa lagi bersama tabula teman belajar dan bertumbuh sebenarnya musik itu bisa memengaruhi tingkah laku manusia atau bagaimana tingkah laku musikal manusia itu sih gitu jadi misalnya gimana sih prosesnya ketika seseorang itu menciptakan musik gitu Nah itu kan jadi bagaimana psikologi itu bisa mempengaruhi sih musiknya ini atau malah sebaliknya nih bagaimana sih ketika kita bermain musik misalnya atau mendengarkan musik itu bisa punya pengaruh ke psikologisnya manusia dan bisa dibilang secara jaris besar itulah psikologi musik hmm oke berarti tuh kayak istilahnya mengelah gimana musik itu mempengaruhi perilaku manusia dan juga gimana perilaku musik manusia terus dia ya mas iya betul jadi apa namanya jadi kan psikologi musik ini saling berhubungan ya gitu dan ternyata tuh bisa dibilang psikologi ini bisa mempengaruhi si musik nasi musik ini juga bisa mempengaruhi psikologi nih Nah itu jadi apa musik ini bisa mempengaruhi psikologis manusia Nah itu jadi yang jadi fokusnya gitu ya bisa dibilang dari psikologi musik oke nah mungkin karena udah mulai bicarakan tentang mempengaruhi ini psikologis nih Mas mungkin bisa diberikan gambarannya dulu Mas gimana musik itu bisa mempengaruhi ke psikologis seorang Mas oke baiklah Nah jadi tuh ada dalam psikologi musik itu ada ada salah satu topik spesifiknya ya gitu disebutnya sebagai music in everyday life gitu Bagaimana menggunakan musik dalam kehidupan sehari-hari biasanya dibaginya itu menjadi dua sih dua besar yaitu penggunaan musik secara aktif maupun secara reseptif gitu Nah penggunaan musik secara aktif itu adalah ketika kita misalnya main musik gitu kita bernyanyi atau kita membuat karya musik kan ada ya teman-teman yang suka misalnya ngintain lagu gitu Nah itu juga adalah bentuk dari bermain musik secara aktif atau bisa juga menari gitu karena kan menari sebenarnya adalah ya kita dengerin musik terus abis itu ya kita gerakan kita tuh mengikuti ritme musik tersebut Nah itu juga adalah bentuk dari bermusik secara aktif Nah yang satu lagi itu adalah reseptif 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 itu adalah ketika kita menggunakan musik itu dengan misalnya kita kayak mendengarkan mendengarkan musik itu dan kalau mendengarkan musik kita bisa sambil mengerjakan kegiatan lain ya gitu misalnya kita bisa sambil belajar bisa juga kita nyapu gitu misalnya atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah lain gitu ya atau bisa juga kita bener-bener fokus nih dengerin musik karena ada ya orang yang suka misalnya sebelum tidur gitu ya udah sambil rebahan terus sambil dengerin musik Nah itu adalah contoh dari mendengarkan musik secara eh menggunakan musiknya secara reseptif gitu jadi kurang lebih gitu sih ya gitu Bagaimana sih musik itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari Oke Oke terus mungkin saya pengen nanya juga nih Mas kira-kira kalau gitu apa ya Mas manfaat musik itu dalam kehidupan sehari-hari kita selain tadi buat menemani kita ya Mas kayak tidur musik atau lagi nyapu gitu Oke jadi kalau kalau misalnya kita kembali lagi ke definisi dari psikologi ya gitu psikologi kan adalah ilmu yang mempelajari tingkat laku manusia dan di dalamnya itu kalau anak psikologi pasti udah tahu deh itu di dalam itu ada yang namanya kognitif afektif dan psikomotor gitu ada juga yang sebutnya apa afektif itu ada juga di dalamnya spesifik kayak sosio emosional gitu Apakah itu gitu kognitif itu adalah mengenai proses berpikirnya manusia jadi bagaimana bahasa itu gini kayak mungkin bagaimana kita menggunakan otak kita untuk memproses informasi yang ada di sekeliling kita gitu itu adalah kognitif kalau afektif kan perasaan ya emosi perasaan gitu kalau psikomotor itu adalah tingkah laku dan ya misalnya kayak bagaimana kita kayak merespon terhadap sesuatu Nah kalau misalnya bagaimana musik itu bisa mempengaruhi tingkah laku mempengaruhi psikologis manusia itu bisa dibilang bahasanya gimana ya penjelasannya itu tuh mungkin perlu dijelaskan secara neuropsikologis nih gitu ada sedikit neuroscience-nya di dalam itu jadi kalau misalnya ke kognitif gitu jadi ternyata ditemukan bahwa orang yang aktif bermain musik ya gitu jadi ada penelitian itu membandingkan otak orang yang bermain musik secara aktif jadi otaknya musisi gitu ya dibandingkan dengan otak orang yang tidak bermain musik sama sekali jadi non musisi ternyata ditemukan bahwa musisi itu tuh musisi itu ternyata otaknya itu memiliki apa ya kayak syarafnya itu tuh kayak lebih banyak apa lebih tebal gitu dibandingkan dengan non musisi gitu ada bagian yang namanya gray matter gray matter itu kalau di otak itu fungsinya adalah untuk kita apa namanya kayak sebagaimana supaya dari satu syaraf ke syaraf lain itu informasinya itu bisa lebih cepat gitu nah ternyata gray matternya musisi itu ternyata lebih tebal dibandingkan dengan non musisi nah dari hasil penemuan ini jadi menemukan nih bahwa ternyata dengan orang yang bermain musik secara aktif itu bisa membantu untuk seseorang memproses informasi yang ada di sekelilingnya itu dengan lebih cepat gitu makanya ada istilahnya ini ya yang kayak kalau orang yang main musik itu bisa bikin pinter gitu kan ada ya kayak kayaknya apa ya banyak ya kita denger gitu kayak oh ya orang yang main musik pokoknya kalau rajin main musik nanti jadi pinter apa gitu nah mungkin sebenarnya pinter yang dimaksud disini tuh adalah orang ini tuh memang bisa memproses informasi lebih cepat karena ternyata di otaknya itu sendiri pun otak musisi itu ternyata memang berbeda nih gitu jadi kayak syarafnya terus habis itu neuron-neuronnya gitu ya di dalam otaknya itu memang ternyata lebih aktif dan lebih bahasanya itu kayak lebih tebal gitu dibandingkan dengan non musisi gitu itu kalau yang secara kognitif kenapa kayak salah satu manfaatnya gitu ya kalau secara efektif nih gitu jadi secara emosi mungkin temen-temen disini juga udah ngerasain ya gitu kalau misalnya lagi bete lagi galau gitu kadang-kadang mungkin aduh pengen dengerin musik ah gitu pengen nyanyi ah ya kan nah jadi itu adalah salah satu manfaatnya buat emosi salah satunya adalah musik itu supaya kita bisa menyeimbangkan apa namanya bahasa bukan menyeimbangkan ya kayak membuat mood kita itu jadi lebih baik gitu membuat mood kita jadi lebih positif gitu nah itu bisa dibilang karena musik itu sebenarnya bisa memengaruhi hormon dalam tubuh kita kita yang disebut sebagai dopamine dopamine itu adalah hormon yang berkontribusi untuk reward system jadi ketika kita merasakan apa namanya senang gitu ya ketika kita melakukan sesuatu biasanya dopamine dalam tubuh kita itu bisa meningkat gitu nah itu jadi salah satunya adalah musik itu ternyata bisa memengaruhi dopamine ini juga nih gitu jadinya kita setelah bermain musik misalnya atau mendengarkan musik kita jadi bisa lebih happy kalau ke efektif kalau misalnya bisa juga secara sosial gitu ya gitu kayak orang kan kalau main musik kan ya nggak semua orang kalau main musik cuma sendirian kan gitu kalau misalnya mungkin sendirian gitu tapi kalau penyanyi mungkin diiringin sama ada piano ada gitar kayak ngeband gitu nah itu kan kalau kita ngeband kita bermain musik bersama-sama gitu nah itu jadi bisa meningkatkan koneksi gitu nih koneksi antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu jadi kita bisa menjadi lebih dekat dengan orang lain dengan bermain musik misalnya atau kita berbagi musik kadang-kadang kan kita suka ya misalnya kayak ah gue suka rock nih gitu terus abis itu kita nyari temen yang emang suka rock juga nah jadi kita bisa nyambung nih ngomonginnya nah itu juga manfaat musik secara sosial jadi itu bisa memberikan kedekatan kita juga kepedekatan ke orang lain gitu ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa musik itu bisa meningkatkan empati gitu jadi musik itu bisa membantu kita untuk bisa memahami orang lain dengan lebih baik lagi gimana caranya? ini menarik banget jadi misalnya gini misalnya kayak tepuk tangan deh gitu kalau misalnya kita lagi nonton konser atau apa kan tepuk tangan itu kan sebenarnya nggak pernah penonton konsernya nggak pernah dilatih ya kalau tepuk tangan nggak pernah dilatih ya gitu-gitu kan nggak pernah akan dilatih kayak gitu kenapa ya kok bisa ratusan orang kalau tepuk tangan bisa bareng-bareng nih gitu nah ternyata memang itu tuh ada hubungannya juga dengan bagaimana kita tuh kayak saling mendengarkan satu sama lain gitu dan konsep empati itu kan adalah bagaimana kita berusaha memahami orang lain juga kan ya gitu nah jadi musik ini bisa membantu disitu juga ternyata bahwa orang yang kalau nggak salah ya gitu kayak peka terhadap ritme gitu ya gitu jadi kalau ada orang lain yang main musik gitu kita harus dengerin nih oh biar kita masukin nggak kecepetan atau kelambatan gitu nah itu kan membantu kita juga berempati ya sama orang lain kayak oh kalau misalnya gua kecepetan nanti musiknya nggak bagus nih atau kalau misalnya gua kelambatan nanti orang lain nanti malah jadi harus ngikutin kita atau kita yang harus ngikutin orang lain nah itu adalah bagaimana musik itu juga ternyata bisa melatih empati juga gitu ya itu sih kayak mungkin itu sebagian kecil dari manfaat bermusik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu oke ya tadi udah banyak banget show winner yang dibahas tapi ada yang menarik tadi saya pengen aja jadi kan Mas ini sempat menjelaskan kalau misalkan orang yang bermain musik tuh kayak bisa dibilangnya lebih pinter gitu ya maksudnya kayak kognitifnya meningkat gitu nah itu tuh apakah disebutkan karena mereka mendengarkan musik itu atau karena mereka mainin alat musiknya itu memang sebenernya oke oke that's a very nice question jadi jadi sebenernya gini kalau misalnya musik memengaruhi kotak memang penelitiannya lebih banyak ke penggunaan musik secara aktif jadi yang bener-bener bermain alat musik atau yang bernyanyi gitu ya daripada yang mendengarkan yang hanya sekedar mendengarkan musik gitu kenapa karena sebenernya ketika kita bermain musik itu seluruh tubuh kita itu sebenernya ikutan aktif misalnya kayak kita main piano gitu kalau kita bermain piano kan tangan kanan tangan kiri kita bergerak terus misalnya kita pakai partitur jadi kita baca partiturnya gitu terus misalnya kita sambil nyanyi gitu jadi kan bisa dibayangkan kayak otak kita tuh jadinya aktif banget ya gitu karena tangan gerak mata juga ikutan gerak terus telinga kita juga jadi harus dengerin kan oh ini nadanya udah bener atau belum sih gitu atau kalau kita sambil nyanyi wah itu jadi banyak sekali kegiatan ibaratnya kayak kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu yang sama sehingga kalau ada salah satu TED Talk yang pernah ku denger itu dia bilangnya ketika kita bermain musik itu seperti ada kembang api di otak kita gitu karena banyak sekali bagian otak kita yang aktif ketika kita bermain musik atau ketika kita bernyanyi dibandingkan dengan kita hanya sekedar mendengarkan karena kalau mendengarkan musik itu mungkin bisa dibilang otak yang aktif adalah otak yang di bagian pendengaran ya jadinya gitu di bagian temporal istilahnya gitu dibandingkan dengan kalau misalnya kita bener-bener main musik nih karena kan tubuh kita ikutan bergerak juga gitu oke berarti karena ya tubuh kita lebih aktif bergerak makanya neuronnya juga lagi aktif gitu ya mas makanya lebih aktif musik otak gitu betul-betul jadi otak kita lebih aktif jadi ibaratnya bermain musik itu kan aku mungkin menyamakannya kayak olahraga gitu ya gitu ketika kita olahraga kan otot kita makin aktif gitu ya mungkin awalnya kita kalau angkat beban bisa angkat beban yang ringan gitu lama-kelamaan kita bisa angkat beban yang berat gitu tapi kan butuh waktu sama nih seperti bermusik jadi yang so-called dibilang bermusik bisa bikin pinter itu ya bukan kayak main musik tiba-tiba 5 menit tiba-tiba pinter gitu ya gak kayak magic gitu tapi prosesnya mungkin butuh bertahun-tahun sampai akhirnya neuron-neuron di otak kita tuh jadi bisa kayak terhubung satu sama lain gitu lah dengan sinaps-sinaps dan teman-temannya itu oke tapi untuk kognitif ini apakah mereka jadinya justru lebih aktifnya atau lebih cepet tanggupnya hanya untuk musik saja atau bisa ke bagian-bagian lain juga ya mas tentang kognitif ini kalau ke kognitif ini ya itu sampai sekarang masih terus diteliti nih kebetulan S30 juga disini juga sedang mencari tahu tentang itu nih oh iya sebenarnya yang sebenarnya bermusik itu tuh membuat kita menjadi cerdas atau memang orang yang cerdas itu tuh jadi lebih mudah untuk menjadi musisi ya gitu jadi kita masih kita tahu nih kalau ada hubungannya gitu musik ada hubungannya dengan kognitif tapi kita nggak tahu nih kita bukan nggak tahu ya kita masih perlu cari tahu lebih lanjut gitu apakah karena memang kita bermain musik secara aktif membuat seseorang menjadi lebih cerdas atau memang karena kecerdasannya yang orang yang udah cerdas ini tuh kita bermain musik dia jadi lebih mudah nih untuk main musik jadi dia lebih jago lah gitu bisa dibilang dalam main musiknya nah itu yang masih menjadi misteri yang perlu dicari tahu dari sekarang gitu oke oh berarti Mas Wila lagi meneliti tentang hal itu juga ya Mas jadi penelitianku memang arahnya ke sana jadi untuk cari tahu bagaimana musik itu tuh bisa memengaruhi proses kognitifnya manusia gitu oke oh berarti nanti kalau misalkan udah ada penemuannya boleh banget tinggal sharing sharing sama kita lagi disini oh iya boleh 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 ini seru banget sih karena selama ini kan kita mikir aku nggak tahu ya kalau di apa mungkin kalau orang yang gemar musik sering denger gitu ya semacam mitos yang misalnya kayak Mozart Effect gitu yang katanya tuh kalau misalnya dengerin musik Mozart itu dia jadi anak itu jadi lebih cerdas gitu bahkan ada ibu-ibu yang hamil terus habis itu perutnya dikasih headset terus dengerin musik klasik dengan harapan anaknya apa janinnya itu tuh bisa otaknya tuh stimulasi jadi nanti lahirnya jadi pinter gitu nah mungkin aku mau ngasih tahu aja mungkin dari sekarang kayak Mozart Effect itu tuh bisa dibilang kayak mitos gitu ya jadi nggak bukan berarti ketika anak dari bayi gitu ya didengarkan musik klasik sampai udah gede tiba-tiba jadi pinter gitu enggak gitu tapi memang tapi memang benar gitu bahwa mendengarkan musik bisa memori otak cuman bukan berarti bahwa dengan kita dengerin musik terus-menerus kita lama-lama jadi pinter gitu kan ada proses juga di dalamnya kayak tadi yang ku bilang kan orang yang bermain musik mungkin bisa memproses informasi jadi lebih cepat nah tapi kan orang tersebut tetap harus belajar kan belajar pelajaran tertentu gitu misalnya dia orang ekonomi gitu banyak main musik terus habis itu dia apa namanya belajar ekonomi mungkin dia jadi lebih mudah nih belajar ekonominya gitu contohnya jadi kayak gitu sih jadi bukan berarti kayak kita main musik terus tiba-tiba jeng-jeng jadi pintar gitu oke berarti musik tuh lebih ke sarana buat membantu gitu ya mas bukan langsung menjadikan kita pintar cuma lebih kayak membantu gitu kan mas maksudnya? jadi ya benar jadi bisa dibilang kayak membantu kita supaya bisa memproses pelajaran gitu kali ya bahasanya memproses pelajaran dengan lebih mudah cuman kalau ya kita mau mengerti pelajarannya tentu saja kita tetap harus oke nah mungkin tadi kan kita udah banyak ngomongin tentang orang yang bermain musik nih ya mas kalau misalkan untuk tadi berarti yang mendengarkan secara reseptif ya maksudnya cuman kita-kita nih yang sering mendengarkan musik aja apakah itu juga berpengaruh ke kognitif kita gitu mas? oke nah kalau ini mungkin pengaruh ke kognitifnya agak sedikit berbeda nih pembahasannya dengan yang tadi yang aktif ya gitu kalau yang aktif itu kan tadi kita membahas langsung ke bagaimana nih apa punya pengaruhnya ke otak terus habis itu bagaimana akhirnya itu bisa membantu seseorang untuk belajar dengan lebih mudah gitu kalau misalnya di mendengarkan musik itu biasanya penelitiannya itu misalnya kayak ke pemahaman bacaan gitu jadi apakah kalau kita belajar misalnya atau kalau kita baca buku sambil kita dengerin musik gitu kira-kira itu akan membuat kita lebih paham materinya atau enggak ya gitu nah jadi mendengarkan musik itu sendiri itu sebenarnya bisa dibilang kayak ada dua cara sih gitu yang pertama adalah mendengarkan musik sebelum kita melakukan kegiatan yang membutuhkan kemampuan kognitif sama sambil kita melakukan sesuatu yang membutuhkan kemampuan kognitif jadi misalnya kayak kalau kita mau belajar gitu ya kalau kita mau belajar terus 30 menit sebelum kita belajar kita dengerin musik nanti pas belajarnya kita dalam keadaan hening nah itu juga sebenarnya kita menggunakan musik juga nih atau ada juga kan orang yang sambil belajar dia belajar sambil dia mendengarkan musik kalau dari hasil penelitiannya ini masih beragam banget sih sebenarnya gitu kalau kebetulan kemarin juga baru penelitian di aku bareng sama anak-anak Katma Jaya yang kemarin di kelas Psikologi Eksperimen itu lho Ben jadi kan ada satu kelompok yang meneliti tentang pengaruh musik lofi terhadap pemahaman bacaan gitu kan nah itu aku bantu kan aku bantu bimbing terus dari hasil penelitian tersebut ternyata menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan nih antara orang yang mendengarkan musik lofi sambil belajar dibandingkan dengan yang tidak mendengarkan musik jadi sebenarnya ini bisa dibilang kayak good newsnya adalah ya kita mau dengerin musik sambil belajar sama yang tidak dengerin apa sama dalam keadaan hening itu sebenarnya kita akan sama-sama ngerti sih dengan apa yang kita baca gitu nah tapi ternyata kalau di penelitian yang lain itu menemukan bahwa efek setelah kita belajarnya itu secara emosi berbeda gitu jadi kan kalau kita belajar, belajar kan pasti capek ya gitu maksudnya kita menguras otak lah gitu bisa dibilang terus karena itu jadi setelah belajar kita emosinya juga mungkin jadi lebih negatif jadinya ya kan kayak rasanya kan aduh capek nih terus habis itu kayak aduh udah BTA udah gak mau belajar lagi udah lelah gitu-gitu udah suntuk gitu udah suntuk betul nah ternyata kalau ada penelitian lainnya itu dia menemukan bahwa kalau misalnya kita belajar sambil mendengarkan musik setelah belajar itu emosi kita itu akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mendengarkan musik sama sekali gitu jadi kalau belajar dalam keadaan hening mungkin nanti setelahnya capek banget jadi bad mood gitu ya tapi kalau kita sambil mendengarkan musik kita tuh moodnya itu gak yang buruk-buruk banget gitu cuma kembali lagi gitu memang dikembalikan ke orang karena kan ada yang preferensinya adalah belajar sambil mendengarkan musik ada yang preferensinya belajar sambil ini ya apa namanya dalam keadaan yang hening yang harus bener-bener tenang gitu kalau saya pribadi sih kalau belajar lebih sukanya yang sambil mendengarkan musik mungkin musik yang kayak instrumental gitu atau yang musik-musik lofi gitu yang apa temponya mungkin gak yang cepet-cepet gitu ya temponya lambat suaranya juga lembut gitu oke iya mas berarti tuh udah jadi salah satu contoh juga ya mas gimana musik tuh bisa mempengaruhi well-being kita gimana meningkatkan emosi positif kita gitu betul-betul nah mungkin dari mas Bili ada contoh lain kah mas gimana tuh musik bisa mempengaruhi well-being kita di aspek kehidupan yang lainnya mas oke kalau di well-being kebetulan aku juga melakukan penelitian tentang music and well-being ini ya gitu dulu-dulu banget itu waktu jaman aku S1 itu aku melakukan penelitian tentang membandingkan gitu ya subjective well-being antara musisi sama non-musisi gitu jadi subjective well-being mungkin bagi yang teman-teman psikologi mungkin ini ya kayak belum paham subjective well-being itu apa ya gitu subjective well-being itu intinya itu sebenarnya adalah happiness sih ada aspeknya itu kepuasan hidup sama emosi baik positif maupun negatif gitu nah kalau dari hasil penelitianku itu menemukan bahwa musisi atau orang yang dalam kehidupan sehari-hari yang bermusik ternyata itu memiliki subjective well-being yang lebih baik lebih tinggi ya gitu dibandingkan dengan non-musisi berarti artinya musisi itu tuh lebih bahagia dibandingkan dengan non-musisi gitu terus aku lakukan nih penelitian lebih lanjut itu sebenarnya gimana ya kok bisa seperti itu gitu ternyata setelah aku temukan lebih lanjut bermain musik itu tuh lebih berpengaruhnya ke emosinya dibandingkan dengan kepuasan hidupnya jadinya main musik kan apalagi kalau emang orangnya udah bisa main musik ya itu kan dia bisa memberikan emosi yang positif ya gitu kayak kalau lagi bete main musik jadi senang gitu gitu nah jadi ternyata tuh dia bisa meningkatkan mood yang positif nih emosi yang positif ketika kita bermain musik atau mendengarkan musik atau menggunakan musik lah gitu intinya dibandingkan dengan tidak menggunakan musik sama sekali tapi ternyata kalau untuk kepuasan hidupnya tuh ya sebenarnya sama-sama aja sih antara musisi sama non-musisi gitu cuman memang emosinya jadi lebih positif yang orang-orang yang bermain musik gitu hmm ok ya ada yang harusnya nih? paling itu sih ya gitu jadi kalau ngeliatnya well-being sih buat yang bukan pemain musik sebenarnya itu juga ada manfaatnya ya gitu kayak contohnya mendengarkan musik atau karokean gitu ya gitu kan karoke tuh sebenarnya orang yang tidak memiliki kalau dia misalnya apa ya bahasanya bukan penyanyi profesional pun kan ya tetep aja tetep bisa ini ya gitu nyanyi karoke gitu lah gitu baru aja aku nulis nih artikel gitu di The Conversation itu ngomongin tentang bagaimana menggunakan musik di tengah pandemi gitu jadi bagaimana musik itu mempengaruhi kesejahteraan psikologis selama pandemi dan hasilnya tuh memang dari beberapa penelitian menemukan bahwa musik itu tuh bisa kayak mengurangi rasa apa, isolated gitu ya rasa kesepian gitu nonton konser virtual ternyata bisa mengurangi rasa kesepian, rasa terisolasi terus apa namanya kalau misalnya kayak di Itali gitu ya contohnya mungkin waktu itu pernah sempat viral ya tahun 2020 kemarin konnya bermain musik gitu untuk menghibur orang-orang gitu nah ternyata tuh dari situ ditemukan bahwa memang benar gitu musik itu membantu mereka untuk kayak bisa melewati masa pandemi ini dengan lebih baik karena mereka jadi lebih happy mereka bisa lebih tenang karena kan ya pandemi ini kan hidupnya jadi penuh ketidakpastian ya gitu dan ternyata dan ternyata dengan musik ini tuh bisa membantu mereka lebih tenang dalam menghadapi si pandemi ini gitu jadi mungkin yang aku sampaikan disini adalah aku tidak bisa memaksa juga ya semua orang harus menggunakan musik karena kan ada orang yang suka musik ada yang enggak gitu tapi bagi teman-teman yang memang suka musik memang musik itu juga ternyata bisa membantu nih gitu membantu kita secara psikologis gitu jadinya membantu kita secara emosi meningkatkan well-being kita membuat kita merasa lebih tenang membuat kita jadi lebih happy gitu selama memang ya memang kita nyaman gitu untuk misalnya atau main musik gitu kalau memang say misalnya kayak music entusias gitu aja ya gitu terus abis itu kayak aku harus bisa main main aku harus bisa main biola apa gitu kalau terlalu dipaksa kan nanti malah stress ya gitu jadi lakukanlah senyamannya gitu jadinya oke berarti emang iya memanfaatkan musik senyaman kita supaya bisa merasakan pengaruhnya juga ya mas sama sih betul-betul oke oke nah mungkin saya juga pengen nanya juga nih mas kira-kira ada nggak ya mas tips and tricks gitu untuk memanfaatkan musik seoptimal mungkin nih terutama mungkin di masa pandemi sekarang ini ya mas oke jadi kembali kayak tadi yang aku bilang ya gitu kembali lagi ke individu masing-masing kalau memang temen-temen disini adalah music entusias gitu ya gitu yang memang bisa main alat musik atau apa ya spare mungkin bisa spare waktu untuk kayak setiap hari lebih baik kayak misalnya kayak bermain musik saya 15-30 menit setiap hari ketimbang kayak ada satu hari yang main musik sampai berjam-jam gitu 3-4 jam gitu misalnya gitu nanti malah capek setelah main musik kan gitu nah jadi kalau mungkin kalau mau merasakan manfaatnya secara psikologis sama kayak olahraga gitu kali ya gitu olahraga kan juga lebih baik kita misalnya rutin setiap hari tapi nggak usah panjang-panjang misalnya kayak 30 menit gitu sama sih kalau dalam bermain musik mungkin bisa setiap hari bermain misalnya 15-30 menit atau nyanyi gitu misalnya kita bener-bener nyanyi 15-30 menit setiap hari gitu atau memang ya udah kita gunakan musik yang memang ketika kita bosen gitu kan musik adalah sebuah hobi ya gitu ya kalau memang apa aku nggak tau juga nih kalau mungkin ada temen-temen yang disini musisi profesional gitu yang memang musik adalah bagian dari pekerjaannya tapi kalau buat hobi is kalau buat orang-orang yang hobinya bermusik ya memang mungkin kalau ketika bosen ya gunakan aja musiknya kita misalnya dengan mendengarkan dengan bermain gitu jadinya oke oke mungkin karena udah jam setengah 8 juga kita mau membuka sesuatu Q&A gitu kak mas? oh boleh boleh Q&A oke oke kalau gitu buat temen-temen yang udah punya pertanyaan buat mas Billy boleh banget langsung apa ya kayak raise hand gitu di voice chat ini atau mungkin bisa juga nulisin di kolom komentar halo kak Soraya boleh di unmute kak ya halo ya halo kak oke terdengar ya ya oke salam kenal kak Billy, kak Bene halo Soraya dari Samarinda kayak mau nanya nih kan pernah dengar tuh kak apa kak orang-orang yang suka kalau suka musik yang genre-nya pop itu pasti orangnya asik atau enggak kalau orang yang suka musik asik pasti orangnya kayak mendiam itu tuh kalau secara psikologi bener gak sih kak? oke baiklah terima kasih oke emang ada kalau kalau kita bilang kayak wah ini orangnya asik nih orangnya seru atau kok orangnya ngebosenin ya gitu itu artinya kita membahas tentang kepribadian jadinya atau bahasa Inggrisnya personality jadi memang ada penelitiannya sih gitu bahwa ada hubungannya antara genre musik dengan kepribadian gitu kayaknya dia lebih fokusnya mungkin kalau temen-temen ada yang pernah dengar istilahnya 5 personality yang kayak openness to experience conciselessness extraversion gitu nah jadi memang ada penelitian yang menemukan hubungannya sih gitu cuman kita masih yang masih perlu dicari tahu kayak tadi kognitif ini juga masih dicari tahu nih sebenarnya karena dia suka genre tersebut dia memiliki kepribadian tertentu atau karena kepribadiannya emang terbuka kepribadiannya emang asik gitu ya jadi dia sukanya musik sama genre tertentu gitu cuman memang ada hubungannya sih jadinya oh dan mungkin yang perlu di kasih tahu juga bahwa memang musik itu tuh ada hubungannya dengan pembentukan identitas juga makanya kalau misalnya kayak di remaja-remaja gitu ya gitu biasanya umur kayak 12 sampai 19 tahun gitu mungkin kayak masih mencari tahu identitas diri kan gitu terus jadi nyari oh nih musik yang gua suka tuh kayak gimana ya gitu terus yang bahasanya tuh apa ya musik yang relatable sama hidup gua tuh yang kayak gimana ya gitu jadinya musik yang kita dengarkan itu jadi membentuk kepribadian kita juga nih gitu misalnya suka musik pop gitu misalnya atau misalnya suka musik dangdut gitu ya gitu mungkin kayak oh kalau musik dangdut tuh lagu-lagunya kayak gini-gini terus jadinya akhirnya dia mengikuti gaya-gaya orang-orang yang emang sesama suka musik dangdut karena sadar gak sadar sebenarnya kadang-kadang ada kayak semacam stereotipnya juga ya gitu oh kalau orang suka rock itu gayanya kayak gini nih jadi gua ngikutin juga deh gitu oh kalau orang yang suka musik jazz itu gayanya kayak gini nih jadi dia ngikutin juga jadi bisa dibilang betul memang ada hubungannya tapi kita masih perlu cari tahu sebenarnya karena dia punya kepribadian tertentu jadi dengerin genre tertentu atau karena dia suka genre tertentu terus jadi berubah nih kepribadiannya jadi sesuatu gitu nih mungkin menjawab pertanyaannya tadi iya oke makasih Kak iya sama-sama oke makasih Kak Soraya buat pertanyaannya terus Mas ini ada yang ingin nanya juga di kolom komentar oh iya ini membantu banget gak sih supaya bisa tidur nyenyak atau mungkin biar yang gak overthinking lagi oh oke baiklah supaya tidur nyenyak dan gak overthinking oke ini mungkin agak bias ya gitu karena aku pribadi memang sebenarnya kalau sebelum tidur aku tuh suka aja dengerin musik jadi aku akan bilang kalau musik itu membantuku untuk tidur sih tapi kalau misalnya secara ilmiah ya gitu kalau dari hasil penelitiannya memang masih dicari tahu sih gitu ya karena bisa dibilang psikologi musik ini kan kayak bidangnya masih berkembang ya jadi masih banyak sekali misteri yang perlu dicari tahu gitu nah kalau membantu untuk tidur itu sebenarnya lebih ke arah kalau gak salah yang pernah aku baca itu habit gitu ya gitu misalnya kita punya kebiasaan sebelum tidur dengerin musik misalnya kayak musik pop gitu nah jadi itu semacam kayak ritual kita sebelum tidur gitu jadinya gitu jadi kayak misalnya kayak 15 menit sebelum kita tidur kita jadi dengerin musiknya terus kan kalau misalnya kita dengerin Spotify kan emang bisa diatur juga ya gitu nanti setelah berapa musik nanti dia bisa mati sendiri gitu kalau kita bikin playlistnya gitu nah jadi bisa dibilang kalau misalnya kita melakukan ritual kita semakin terbiasa melakukan ritual tersebut lama-kelamaan musik itu jadi membantu kita gitu untuk kita bisa tidur dengan nyenyak ya udah kita jadi fokuskan pikiran kita tuh sama musik yang kita dengerin jadinya nah lama-kelamaan kita nanti jadi bisa tidur juga mungkin nanti pertanyaan lanjutannya adalah musiknya seperti apa ya gitu bener lagi sih musiknya ya yang disuka aja seperti apa biasanya sih musik yang lembut gitu ya yang temponya lambat tapi aku juga tahu sih ada temanku yang sebelum tidur dengernya musik metal, musik rock gitu gitu ya yang bilang ya Allah tuh jeduk-jeduk kayak gitu masih bisa tidur ya gitu tapi ternyata emang orangnya suka gitu jadi ya kita bisa aja bikin bebek gitu jadi kembali lagi sih memang orangnya sukanya lagu apa dan jadikan kebiasaan gitu misalnya kayak 15 menit sebelum tidur sambil dengerin musik dengan mungkin yang volumenya gak perlu terlalu kencang ya kolumenya pelan-pelan supaya nanti habis itu bisa tidurnya nyak mungkin bisa dicoba ya gitu karena kalau aku pribadi aku melakukan itu sih sebenernya oke oke semoga tadi menjawab untuk kamu Tiara ini dari dari Fahriza boleh di unmute kak? halo kak halo kak gini kak sebelumnya perkenalkan dulu saya Fahriza dari Pekanbaru jadi gini kak saya kan disini kos nih gitu kos-kosan kan dia ada beberapa kamar-kamar gitu ya kan kak nah tadi kan disebutkan bahwa musik itu bisa membantu waktu bosan atau untuk tidur atau yang lainnya yang mereka memang membutuhkan musik untuk keseharian mereka gitu kan nah saya sendiri pun kayak gitu gitu saya sehari-hari memang butuh musik kalau gak ada musik tuh kayak ada yang kurang aja gitu nah tapi di sini itu kos-kosan gitu kamar-kamar gitu ada satu kamar yang dia tuh kalau dengarkan musik tuh bener-bener pake speaker yang mungkin pesan sebelah juga denger kali gitu nah jadi itu gimana ya kita sebagai orang ya kita kita tahu kita membutuhkan musik gitu kan karena kita juga seperti itu gitu tapi kan musik dia itu terlalu keras gitu tapi kita gak tahu apa memang dianya seperti itu menikmati atau gimana gitu itu kalau kita ngomong ke dia kira-kira gimana ya kak? oke baiklah sip sip makasih Fatiza ya kalau aku prinsipnya kayak gini sih semua yang terlalu itu tuh pasti ada sesuatu di baliknya jadi dalam hal ini kan artinya dia mendengarkan musik terlalu keras ya gitu dan musik itu memang bikin nyaman musik itu emang bikin apa kayak kita happy gitu tapi kalau misalnya terlalu keras kan mungkin juga mengganggu orang lain juga ya jadinya gitu nah kalau memang masalahnya adalah kayak oh ternyata jadi mengganggu tetangga atau apa ya memang mau tidak mau memang harus di ini ya dikasih tahu gitu bahwa ya mungkin bisa dibilang gini aku tahu sih mungkin itu membantu dia untuk lebih happy gitu atau membantu dia untuk lebih fokus cuman dan ternyata musik itu tuh karena terlalu keras jadi semua orang jadi bisa denger dan itu ternyata mengganggu aktivitas orang lain gitu jadi mungkin kayak semacam bikin perjanjian gitu kali ya gitu mungkin bisa dengerin musik yang keras tapi kalau di jam tertentu gitu misalnya gitu apalagi ini kan kos-kosan ya gitu yang artinya kan hidupnya bareng-bareng gitu lah gitu dan kamarnya kan pasti banyak ya kalau kos-kosan gitu dan dia kan nggak hidup sendiri gitu jadi mungkin ada baiknya ya dikasih tahu aja gitu bener sih memang itu membantu mungkin membantu dia tapi ternyata kan kalau ibaratnya gini membantu satu orang tapi mengganggu 20 orang lainnya kan juga nggak baik juga ya gitu jadi mungkin bisa dikasih tahu juga sih yang kayak gitu iya oke terima kasih Kak iya sama-sama ini ada yang nanya juga Mas di chat kenapa ya Mas kita bisa suka dengan musik yang berbeda bahasa padahal kita belum tahu atau nggak tahu artinya juga gitu nggak tahu arti liriknya oh oke baiklah oh ini menarik banget nih karena aku baru baru beberapa minggu lalu itu kayak ikut konferensi yang ngebahas gitu kalau di misalnya kayak di Eropa gitu ya orang Eropa itu ternyata suka juga nih musik dari Afrika gitu padahal mereka nggak tahu bahasa Afrika cuman ternyata yang didengerin itu adalah musiknya gitu jadi maksudnya nadanya ritmenya gitu dan bukan liriknya jadi aku lupa ya berapa persennya gitu tapi ada hasil penelitian yang bilang bahwa ketika kita mendengarkan musik sebenarnya kita lebih banyak fokus ke musiknya dibandingkan dengan liriknya sebenarnya gitu jadi kita lebih fokus ke nadanya kita lebih fokus ke apa namanya ritmenya gitu warna suaranya ketimbang dengan si liriknya tersebut nah ini mungkin ranahnya jadi lebih ke arah musikologi ya gitu ranahnya ke teori musik gitu tapi memang dalam teori musik itu tuh sebenarnya bisa dibilang kayak ada formulanya gitu loh kayak oh ini musik yang kayak catchy itu tuh yang kayak gimana ya gitu kayak misalnya contohnya temen-temen yang dengerin kpop gitu kali ya gitu aku pribadi juga kalau dengerin kpop misalnya wah pengen goyang nih wah suka banget nih dengernya gitu tapi nggak tahu liriknya tuh tentang apa gitu kan kayak ya pokoknya seru aja gitu nah memang karena kenapa kayak gitu memang ternyata bisa dibilang kan kayak katanya musik itu adalah bahasa universal ya gitu nah jadi musik itu ternyata memang kita lebih fokusnya ya ke musiknya itu sendiri gitu ketimbang dengan si liriknya dan memang sih aku juga pernah baca ada tipe-tipe orang yang lebih menjiwai liriknya daripada ke musiknya jadi kayak orang tuh suka musik tertentu karena liriknya tuh relatable banget sama hidup kita lah gitu tapi memang secara umum biasanya emang orang itu tuh kalau dengerin musik lebih fokus ke kayak karakteristik musiknya gitu lah gitu ketimbang dengan si liriknya makanya jadi kenapa banyak orang yang bisa suka musik tanpa tahu liriknya itu artinya apa gitu deh oke berarti memang lebih mendengarkannya ke dia suka atau nggak sama nadanya harmoninya kayak gitu-gitu ya mas? betul-betul betul-betul oke oh ya semoga tadi menjawab untuk kakak yang bertanya ini udah ada pertanyaan dari kak Kaluela karena saya mau nanya apakah musik itu bisa menjadi adiktif atau nggak sehat ini mungkin sedikit berhubungan sama yang tadi ya mas? karena aku selama pandemi di rumah terus setiap hari dan kalau beraktifitas pasti pasang musik terus oke baiklah ini aku selalu dapat pertanyaan ini juga ya music in addiction gitu ya gitu sebenarnya kayak gini sih adiksi itu kan adalah ketika kita apa namanya kalau dalam teorinya ya gitu adiksi itu sebenarnya adalah sampai dia itu udah mengganggu sama kehidupannya sehari-hari gitu misalnya kayak adiksi itu sebenarnya bisa bentuknya apa aja sih gitu kalau kita kan taunya mungkin adiksi kayak narkoba gitu ya gitu tapi dia bisa juga aku pernah dapat kasus kok yang kayak adiksinya terhadap sikat gigi jadi dia selalu suka sikat gigi iya jadi dia suka banget sikat gigi sampai giginya berdarah sampai gusinya berdarah gitu saking dia sukanya sikat gigi gitu nah kalau misalnya dalam musik ini sebenarnya apa namanya kalau misalnya selama kita menggunakan musiknya ini tidak mengganggu hidup kita dan mengganggu orang lain ya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu atau mungkin perlu ini juga dilihat juga apakah ketika kita nggak dengerin musik sama sekali terus nanti hidup kita tuh kayak nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa gitu gitu apakah sebenarnya tanpa musik pun ya kita tetap bisa beraktifitas dengan biasa gitu nah kalau misalnya tetap bisa beraktifitas dengan biasa ya sebenarnya belum bisa dikategorikan dengan adiksi ya gitu jadi apa ya bahasanya kita mungkin tidak perlu sampai men-self-diagnose gitu kali ya bahwa kayak ini gue udah mengalami adiksi nih atau gue ketagihan nih sama musik gitu cuma nanti perlu dievaluasi lagi aja gitu apakah bener-bener sampai nggak bisa sama sekali melakukan sesuatu tanpa menggunakan musik atau memang sebenarnya emang kita hobi aja emang kita bener-bener seneng aja sama musik jadi tanpa musik kita jadi hampa gitu misalnya oke gitu deh gitu gitu semoga menjawab ya semoga menjawab tadi buat Kak Lela nah ini udah dari ada dari Kak Ai sebentar oke halo Kak Ai mungkin bisa di unmute Kak iya izin tanya Kak kenapa kalau misalkan kalau misalkan lagi nangis tuh terus dengerin musik iya kenapa jadi kayak makin makin nangis gitu hmm ouch nih sobat galau ya ini iya mewakili banyak peserta juga ya mas hari ini pertanyaannya iya nih sama kok loh hehehe terus kalau musiknya kalau musiknya berhenti tuh kita nangis jadi berhenti gitu oh oke 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 jadi nangis jadi ketika nangis dengerin musik wan nangisnya makin menjadi-jadi tapi setelah musiknya berhenti nangisnya berhenti juga gitu iya oke baiklah sep-sep oke deh terima kasih pertanyaannya kalau mungkin kalau dijelaskannya itu gini oh ada salah satu konsep di psikologi istilahnya adalah katarsis gitu katarsis itu adalah bagaimana ketika kita tuh apa bahasanya melepaskan emosi gitu kita bener-bener kayak mengeluarkan dan meluapkan segala emosi kita nah memang diketahui bahwa musik itu tuh dia bisa menjadi media katarsis ini gitu musik ini tuh jadi media untuk kita melampiaskan emosi kita gitu nah jadi bisa dibilang gini katarsis itu biasanya dilakukan katarsis yang baik itu adalah dilakukan dengan dalam tanda kutip aman gitu ya karena media katarsis kan banyak ya misalnya kita kalau marah sama orang ada yang kalau marah yang menonjok gitu menonjok orang atau menonjok tembok gitu nah itu kan bahaya ya gitu nah akhirnya kita menggunakan media yang lebih aman dalam tanda kutip yaitu dengan menggunakan musik jadi kalau kita marah kita misalnya dengerin musik yang keras gitu dengerin musik keras-keras terus habis itu kita teriak-teriak gitu nyanyinya sampai teriak-teriak atau kalau misalnya kita lagi galau gitu ya kita mau nangis gitu terus kita dengerin musik yang bikin kita galau terus kita keluarin semua kita keluarin segala emosinya nah mungkin setelah musiknya berhenti kita tuh udah terasa lebih lega nih gitu emosi kita kayak lebih plong gitu ya bahasanya jadinya akhirnya kita ini deh jadinya akhirnya berhenti juga deh nangisnya setelah musiknya berhenti gitu jadi bisa dibilang penjelasannya gitu kali ya kenapa kok akhirnya kita mendengarkan musik jadi bisa nangis-nangis banget gitu ya karena musik menjadi media untuk katarsis itu gimana mungkin jawab makasih pak oke sama-sama oke makasih KA untuk pertanyaannya nah ini ada juga pertanyaan yang menarik nih mas ini kolom komentar ini berhubungan sama lain dari tadi kita omongin gitu kan tadi sempat dijelasin juga kalau misalkan musik tuh punya manfaat positif terhadap wellbeing terus kira-kira kemana pendapat mas Billy mengenai musisi yang menghadapi mental health issues gitu mas nah oke ini apa udah berapa kali jadi dalam penelitian wellbeing ini tuh kenapa jadi sampai sekarang masih terus dikeliti karena ada kontradiksi gitu antara musisi yang profesional sama musisi yang kayak amatir gitu ya amatir dalam artian yang main musiknya untuk hobi gitu kalau misalnya kita lihat berita memang banyak ya gitu kok musisi profesional dia apa namanya misalnya kayak mengalami kasus narkoba gitu atau misalnya bunuh diri atau misalnya dia mengalami depresi gitu ternyata kayak gini kalau misalnya dilihat dari hasil penelitiannya ya itu ditemukan bahwa musik itu kan sebenarnya adalah kegiatan yang bahasanya tuh bisa dibilang kan khususnya musisi yang ini ya musisi profesional yang musik pop gitu misalnya itu kan ngikutin tasar gitu dan dia tuh jadi dia akan mendengarkan banyak kritik gitu jadinya dari orang-orang jadi dia akhirnya musisi profesional itu biasanya dia akan latihan tiap hari bisa latihan berjam-jam supaya tampilnya itu tuh sempurna supaya tampilnya bagus dan ketika tampil di depan umum itu mereka bisa menampilkan yang terbaik gitu nah bayangin kalau misalnya mereka mainnya kayak kurang bagus sedikit aja itu nanti ada fansnya atau misalnya ada orang yang jadi hatersnya gitu kan kayak iya apaan sih gak bisa main musik nih iya apaan apa gini-gini nah jadi musik itu jadinya sudah tidak memberikan enjoyment lagi gitu dibandingkan dengan ketika dia kayak ya mungkin ketika dia mainnya sebagai hobi gitu jadinya nah jadi sebenernya faktornya bisa dibilang faktornya itu sebenernya bukan musiknya itu sendiri gitu tapi faktornya ada faktor dari eksternalnya juga ya ada faktor dari lingkungannya juga kayak misalnya ada juga kan ya misalnya kayak orang pengen banget main musik tapi misalnya dilarang sama keluarganya gitu misalnya atau misalnya sama temen-temennya kayak dibilang ini ngapain sih gitu mendingan ngelakuin ini aja gitu jadinya kan dia tadinya mau mendapatkan enjoyment malah jadinya gak enjoy gitu untuk main musik atau karena dipaksa kayaknya banyak juga deh orang yang kayak dari waktu kecil suruh les musik, suruh les biola, les piano gitu tapi dipaksa terus jadi terus gurunya galak misalnya gitu terus jadi dia gak bisa enjoy nih main musiknya akhirnya jadi musik jadi bisa dibilang kayak terpaksa gitu lah main musiknya nah itu malah gak gak memberikan kesenangan jadinya gak memberikan enjoyment gitu jadi makanya kayak tadi aku bilang musik ini mungkin perlu dilihat apakah emang orangnya nyaman atau enggak sih dengan bermain musik gitu atau mendengarkan musik kalau memang ternyata tidak nyaman ya jangan dipaksa gitu oke berarti memang pengaruhnya lebih eksternal gitu ya mas bagaimana dengan lingkungan sekretarnya diam gitu hmm khususnya musisi profesional ya karena kan faktornya banyak banget ya ada mungkin ada fansnya hatersnya mungkin produsernya apa jadi sebenernya malah faktor-faktor tersebut yang jadi membuat seorang musisi jadi tertekan gitu jadinya jadinya akhirnya musiknya tidak lagi memberikan enjoyment gitu bayangin kayak hmm orang yang hidup dan matinya dan seneng banget dia sama main musik tapi ternyata dia dikritik karena sesuatu yang dia senengin gitu kan jadinya stress juga ya jadinya makanya bisa menimbulkan dampak-dampak negatif gitu lah misalnya depresi atau bagaimana hmm oke oke semoga menjawab tadi buat Kak Hani nah ini juga sebenernya ada beberapa pertanyaan Mas tapi mungkin jawabannya kayaknya bisa sama ya ini mungkin sedikit saya ganti ya pertanyaannya hmm kenapa kita bisa suka sama preferensi eh sama genre musik tertentu sedangkan genre-genre yang lain tuh kita gak suka gitu Mas oke hmm kalau ini banyak kan dari faktor lingkungan deh kalau yang ku tahu ya gitu jadi misalnya kalau dari kecil kita emang sama misalnya dari kecil orang tua kita sering dengerin kita musik roncong gitu misalnya nah mungkin nanti jadinya gedenya sampai gede juga kita jadi suka musik roncong jadinya atau hmm kalau misalnya kita sering banget dapat paparan satu musik tertentu gitu misalnya hmm ada temen-temen di satu daerah gitu ya gitu hmm yang memang mereka semua tuh suka musik tradisional di daerah tersebut gitu jadi yaudah karena dia mendapatkan paparan musik tersebut terus-menerus akhirnya dia lama-kelamaan jadi suka kayak misalnya contohnya kayak apa ya setauku kayak di Bali gitu ya di Bali itu kan hmm kalau gak salah di sekolahnya itu wajib ya gitu kayak belajar musik Bali terus abis itu nari Bali gitu hmm nah jadi mungkin preferensinya dia jadi suka dengan misalnya musik Bali atau kayak gamelan Bali gitu misalnya ya itu karena memang dia dalam sehari-harinya terus terpapar dengan musik-musik tertentu sama kayak misalnya kayak orang suka K-Pop ya mungkin karena dia sering nih dapat paparan musik-musik K-Pop gitu dari temen-temennya misalnya atau dari eh ketika explore Youtube gitu-gitu nah lama-kelamaan dia tuh membentuk preferensi musiknya dia juga gitu oke berarti balik lagi ya mas eh faktornya adalah faktor lingkungan gitu ee bener dan ada juga kan orang yang suka musik tertentu agar diterima dalam satu kelompok pertemanan kan jadinya gitu kayak wah kita semua suka K-Pop nih masa lo gak suka sih gitu ya dia jadi ikutan dengerin gitu hmm hmm oke ya semoga tadi temen-temen kebanyakan udah terjawab pertanyaannya ini ada lagi ya Nahya mas hmm ada gak ya waktu maksimum untuk mendengarkan musik saya sering banget mendengarkan musik terlalu lama jadinya jenuh oke waktu maksimumnya itu disesuaikan dengan orang masing-masing gitu kalau memang kalau memang udah sampai di titik dimana jenuh ya mungkin lebih baik berhenti sejenak gitu untuk melakukan kegiatan yang lain atau misalnya ee dengerin musik genre yang lain gitu misalnya gitu ee kayak kembali lagi ya kayak yang tadi aku bilang apa aku percaya bahwa apapun yang terlalu itu pasti ada sesuatu dibaliknya gitu ee aku gak bisa memberikan angka gitu ya gitu karena mungkin terlalu lama buat satu orang itu adalah misalnya 12 jam gitu tapi buat orang lain 2 jam aja itu udah terlalu lama gitu ee dikembalikan lagi aja gitu bahasanya tuh gini kamu tuh kuatnya itu dengerin musik berapa lama sih kalau emang udah gak kuat kalau misalnya itu udah membuat kamu jenuh yang penting kan berhenti sejenak dulu aja gitu sama kayak olahraga kan gitu olahraga kayak kalau berjam-jam dipaksa kan capek gitu tapi kalau misalnya kita istirahat dulu terus nanti kita lanjut lagi itu ee kita jadi bisa olahraga lebih panjang gitu misalnya kita oke semoga menjawab buat tadi kakak yang bertanya ini juga ada pertanyaan lagi mas cuman ini kembali ke preferensi musik lagi ya jadi ini pertanyaannya menurut mas Billy jenis musik apa sih yang cocok buat didengar saat merasa stress? hmm iya betul itu kembali lagi ke preferensi musik gitu oke aku tidak aku tuh selama belajar psikologi musik itu aku tidak pernah mendapat kayak dikasih tau bahwa oh genre ini lebih baik daripada genre yang lainnya gitu tapi selama kita menikmatinya ya kenapa kenapa ibaratnya kayak kita gak perlu dengerin pendapat orang lain lah gitu selama kita menikmatinya ya yaudah kita dengerin aja gitu kan ada kayak misalnya orang suka dangdut tapi dia kayak guilty pleasurenya gitu loh gitu musik dangdut jadinya gitu jadi karena kan kadang-kadang ada stereotip negatif juga ya gitu sama musik dangdut iya apa sih kok dengerin musik dangdut gitu padahal ya dangdut menyenangkan-menyenangkan aja gitu padahal kayak kayak aku kemarin baru dengerin titin karisma gitu-gitu kayak yaudah gitu kalau emang suka ya kenapa gitu gitu jadi dengarkanlah musik yang memang kita suka gitu yang memang kita senangin gitu hmm oke 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 semoga menjawab tadi buat kakaknya ini guys kalian pertanyaan terakhir sebelum jam 8 hmm gimana ya mas kalau misalkan kita mau-momen mau menenangkan diri dengan musik mellow tapi pada akhirnya kita malah jadi sedih dan makin gak karuan karena kebawa musiknya gitu oh oke baiklah hmm ini menurutku kembali lagi ke yang katarsis tadi itu ya gitu hmm hmm sebenernya musik itu kan bahasanya kayak gini emang ada penelitian yang bilang bahwa hmm musik yang mayor dengan tempo cepat itu tuh dia bisa meningkatkan mood tapi kalau misalnya musik yang minor dengan tempo yang lambat itu dia kayak membuat kita apa kayak lebih mellow memang ya jadi lebih sedih gitu nah kalau memang ternyata itu malah membuat kita jadi makin down 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 gitu ya gitu mungkin sebenarnya yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan apa bukan musik gitu ya musiknya itu tapi mungkin ya kita perlu melakukan kegiatan yang lainnya jadinya eh kembali lagi ya tadi itu ya yang perlu diingat adalah musik itu tuh bukan berarti kayak obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala penyakit gitu tapi dia bisa menjadi media yang membantu jadinya kalau memang ternyata musik kayak tadi misalnya habis kita dengerin musik setelah berapa menit gitu ya kayak aku malah makin bete ya aku kayaknya malah makin sedih ya gitu jadi mungkin kita perlu mengevaluasi lagi gitu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya kita bisa jadi lebih tenang mungkin sesimpel kayak mengatur nafas atau kayak meditasi gitu ya itu mungkin lebih helpful dibandingkan dengan kayak memaksa diri kita untuk mendengarkan musik lagi pula meditasi dengan mendengarkan musik juga sebenarnya bisa sih ya hmm 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 oke oke semoga tadi menjawab untuk buat Kak Eka nah karena ini gak terasa di jam 8 juga ya mas oh oke oh banyak yang aku tanya ternyata iya selanjutnya mungkin dari Mas Mili bisa memberikan sedikit kata penutup mas buat mengakhiri sesi hari ini oke hmm mungkin pesanku kayak tadi ya gitu musik ini gunakanlah musik sebijak mungkin jadinya musik yang tadi ku sampaikan bukan berarti seperti obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala penyakit gitu kalau memang ternyata misalnya ada perasaan yang bener-bener udah tidak nyaman gitu misalnya gitu dan mungkin tidak bisa diselesaikan ya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lain atau bisa curhat ke teman-teman yang lain atau kalau memang merasa butuh bantuan profesional silahkan untuk bertemu dengan profesional entah psikolog, konselor, atau psikiater gitu makasih banyak Mas Mili buat kata penutupnya nah jadi oke saya mewakili tim tabula sekali lagi pengen ngucapin makasih banyak nih kalau Mas Mili karena udah bersedia buat ngobrol-ngobrol dan sharing bareng kita disini terus juga ngasih banyak banget ilanmu yang bermanfaat buat kita saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman tabula semuanya yang hari ini udah mengikuti sesi tabula talks dengan sangat aktif nah sekarang visinya udah berakhir makasih banyak buat teman-teman semua dan sampai jumpa di sesi tabula talks yang berikutnya makasih teman-teman dan makasih juga untuk Mas Mili sip sip sama-sama Selamat malam Ben Selamat malam semuanya selamat menik� selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.